Kita utama, tapi selain ada perdamaian tadi misalnya ada satu perjanjian atau supaya eksistensi dari sekolah ini itu tetap eksis dan tetap bisa diterima oleh masyarakat Karena kan ini apalagi anak-anak bawah umur, kita aja orang tua gak mau ada kejahatan di dalam kejahatan gitu Karena mafia-mafia kejahatan bukan hanya soal bullying tapi juga narkoba dan sebagainya Ini itu penting banget buat anak-anak sekarang, kira-kira pesan Pak Auto sendiri bagi anak-anak Indonesia khususnya kita sekarang ingin lagi live Kira-kira apa Pak selain yang kita harus bisa buat lebih baik lagi, terima kasih Terima kasih nih, jadi ini sampai sekarang saya tidak bisa mengkonfirmasi, membenarkan apakah ini bullying atau tidak Kalau pengetian bullying itu kan perhubungan, ada tindak kecerasan lah, ada tindak kecerasan dilakukan oleh satu pihak tertentu kepada satu pihak tertentu Itu pengeroyokan semuanya, nah kalau saya lihat tadi videonya kan tidak ada pengeroyokan, ini perkelahian Tapi saya katakan tadi, apakah ada peristiwa lain di luar itu saya gak tahu, jadi saya tidak bisa mengatakan apakah sudah ada bullying atau tidak Tapi kalau perkelahian di antara mereka saat itu ada satu lawan satu, saya bisa pastikan pada saat video ini pasti ada perkelahian di antara mereka Nah ini menjadi pelajaran lah buat kita ya, karena bagaimanapun ya kita kan sebagai orang tua juga tidak ingin anak kita mendapatkan hak-hak seperti ini Ya kan, nah itu sebenarnya katakan kalau saya dari biasa orang menghimbau dari dua pihak, membeli pelapor untuk bisa saling memahami Ya, kalau betul mempunyai terlaporkan dengan kesalahan, ya seperti kemarin itu sudah minta maaf, coba di terima maafnya Kalau betul, apakah dia minta maaf ini karena memang masalah, ya kan, atau karena memang merasa dia karena dia di laporan ya sudah lebih selesai, kita maaf Dan pelapor sebenarnya harus berhubungan dengan tugas juga, dia mau keinginannya apa Apa dia ingin lapang orang ini harus dipecat, dan kalau dipecat itu kenapa harus dipecat Ya kalau memang perbuatan yang sudah lebih melampau ya aturan-aturan sekolah, ya memang pada waktunya harus dipecat Kalau sudah terbukti, tapi posisi yang diambil oleh sekolah ini, sekarang ini gak bisa langsung pecat, tapi harus posisinya sampai ada terbukti Nanti kalau terbukti ternyata benar-benar mereka itu bersalah, melanggar aturan yang disini gak berubah, ya sekolah juga bisa mengambil tindakan tutup, tegas, bisa memberitikannya Jadi ini yang kita himbau, kita himbau, ya namanya ini yang berbukti, apa ya, sekolah anak-anak ya, gimana ya, pasti harus ada, kita toleransi lah Ya kita tidak boleh tolerasi kalau ada pengguna-penggunaan ya kan, tidak berarti membenarkan itu, tidak Tapi kalau terjadi gini, harus kita cari jalan keluar yang terbaik Dan pesan saya kepada semua anak-anak, ya kalau ingat lihat kejadian ini, jangan sampai berulang, baik di sekolah ini, baik di sekolah ini, baik di sekolah ini, baik di Indonesia Ya Terima kasih